RRI NET Informasi Budaya Dan Global RRI NET Radiovisual Berupa subsidi minyak goreng Berapa banyak yang ngibur apa tuh? Kalau di jumlah dengan minyak gorengnya 600 semua 3 bulan 1 kali Bantuan langsung tunai minyak goreng Yang diterima masyarakat di kota dan kabupaten Kupang Seiring janji Presiden Jokowi yakni Pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng Kepada keluarga penerima bantuan pangan non-tunai Program keluarga harapan Serta para pedagang kaki lima Yang berjualan gorengan Salah seorang warga kelurahan ala Kecamatan ala kota Kupang Kamsia Hamsah ditemui RRI Di kantor pos Indonesia Cabang Kupang Pada selasa 12 April 2022 Usai menerima bantuan langsung tunai minyak goreng Mengaku sangat bangga Dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Yang telah memberi perhatian kepada masyarakat Hari ini ibu mendapat bantuan apa? Ya, berupa subsidi minyak goreng Berapa banyak yang ibu dapat tuh? Kalau di jumlah dengan minyak gorengnya 600 semua 3 bulan 1 kali Nah, dengan minyak goreng kan 100 ribu Uang 500 Begitu Tadi dapat uang 500 ribu? Itu untuk minyak goreng? Iya Apa harapan ibu berduang untuk pemerintah? Buat pemerintah terima kasih banyak Terima kasih atas bantuan pemerintah Kami mohon doa Semoga pemerintah sehat Semua Warga kelurahan alat kota Kupang lainnya Fatmi Daud Usai menerima BLT minyak goreng Turut menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat Yang memberi perhatian kepada masyarakat kurang mampu Berupa bantuan langsung tunai Menurut Fatmi Uang yang didapatkan akan digunakan Untuk membeli minyak goreng, beras, dan kebutuhan lainnya Hasil belancang tersebut menurut Fatmi Daud Harus difoto Karena akan dilaporkan kembali kepada petugas di kelurahan Menurut uang ini mau dibuat apa ini? Mau singgah beli memang minyak goreng Beras Beras dong ada yang beli lebih bagus beras Nanti ada suruh mau foto juga Terima kasih pemerintah Ya terima kasih buat pemerintah Pusat Bantu kita masyarakat Penyaluran dana bantuan langsung tunai minyak goreng Kepada warga di Kota Kupang Sesuai pantauan langsung RRI Pada selasa 12 April 2022 Terbagi dalam beberapa kecamatan Pada selasa 12 April merupakan jadwal pembagian BLT Untuk kelurahan-kelurahan di dua kecamatan yakni Alak dan Kota Lama Sedangkan kecamatan lainnya di Kota Kupang terjatwal kemudian Dengan jangka waktu pembagian paling lambat 4 hari Terhitung mulai tanggal 12 April 2022 RRI Kupang, Alotani, melaborkan